Sedang heboh di media sosial ya, di TikTok, di Youtube, Paman Pak Jokowi bersuara sangat jelas lantang Tentang kemunafikan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Ternyata, kata beliau, Ganjar itu sempat mendatangi Gibran, cuma Gibran gak mau Anies pun sama pernah mendatangi Gibran, Gibran gak mau Ini namanya kemunafikan yang sempurna, sudah Kita dengarkan sama-sama, sedang cukup rame nih Pak Man, Pak Jokowi Menyebarkan fakta ini Ganjar nemui Gibran, Gibran gak mau Anies nemui Gibran, Gibran gak mau Kecandainya ya, Pak Mahfud itu tau kalau Prabu Gadanya Gibran gak mungkin mau jadi wakili Ganjar gak mungkin Masalah angket ini, gak mungkin 2 kubu menang Gak mungkin 2 kubu menang ya Gak, 2 kubu menang Betul 0, 1, 0, 3 gak mungkin menang Ya, ini hanya gak usah tapar panjang ya Itu aja Begini ya Bapaknya Jokowi Itu kakak saya Kakak saya sekandung Kakak kandung? Iya, kakak kandung Terus Pak Jokowi punya anak 3 Yaitu Gibran Kaisang Sama yang di Medan sama Kaisang Iya Jadi saya itu kalau sama Jokowi Pak Lik kalau jawabnya Pak Presiden kalau manggil jenis kan Pak Lik Pak Lik iya Lik iya Lik iya Begini ya, saya dulu Kan ikut bapaknya Jokowi waktu aku sekolah di SMP 4 Banjarsari Solo Itu dulu di pinggir bantaran sungai Pepe, Ngilingan Dekat yang sekarang dekat terminal ya Ya itu dulu saya ikut disitu Ya hidupnya ya susah Susah, jadi Pak Jokowi itu dulu hidupnya susah Ya karena Ya gimana ya Kalau cerita mendetel itu sehari tidak cukup Oke Iya Jadi dulu itu kan Bapak Jokowi itu kan Perdagang kayu Kayu kalau yang di rumah itu Jualan bambu Kemudian ada aturan Dari pemerintah akhirnya digusur Dikusur akhirnya dikasih tempat di sebelah utara sungai Tapi tidak ditempati dikasihkan orang Kemudian pindah ke gundang Gundang itu kontrak lempel sama Kakaknya Bu Sujiadmi Miono yang almarhum itu Susah naiknya sepeda waktu SMA Itu hanya CB Pak CB rambutnya gondrang Jokowi itu itu dulu Naik CB rambutnya gondrang Betul dong Jadi Dia itu untungnya Ngerima Apa Apa adanya gitu Kalau di vetnah Itu ada yang benar Jokowi di vetnah Masalah PKI PKI 65 Jokowi lahir 61 Masa balita Tapi sepengatuan saya Kalau Jokowi itu Nurut gitu loh Jadi Memang orang Anaknya orang gak punya Ya udah Seperti apalah gitu Jadi Kalau Pak Jokowi itu Tidak gendak Allah Sudah ngguling Pak Itu begini Pak Itu karena Pak Jokowi itu pinter Pinter tapi diem Begini Pak Karena begini ya Tidak ada kok Namanya anak kok dibiarkan Mau punya Ini ya Gendaknya pasti Dalam batin Mendukung Hanya Itu aja Itu seandainya Tidak ada Nama kiburan Tidak geger seperti ini Pak Tidak ada Gegeran Karena aku waktu Diundang Pak Jokowi Ke sumber Sebelum Mau Ini ya Mau belpres Nanti kalau ditanya Tahun 2024 Ya Pak Lek Presidennya Sudah bukan Jokowi Tapi dulu Yang muncul menjadi Wakil itu Erek 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 Tuhir Oh Erek Iya Ini masih Begini Aku tahu bersih Tapi aku Mulutku harus Rapet Ini Ganjar Namui Gibran 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 Gak mau Anis Namui Gibran Gibran Gak mau Akhir 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 Pak Mahfud Pak Mahfud itu Tahu Kalau Prabu Gadanya Gibran Tidak mungkin Mau jadi Wakil Ganjar Tidak mungkin Terus terang Jokowi itu Jujur Jujur Jadi melawan Orang jujur Itu kan Susah Susah Orang jujur Sudah Mau digimanakan Tetap terlindungi Jokowi itu Di fitnah Bapak Gak pernah Ya sudah Diem Senyumnya Jajalah Istrinya juga Begitu Buriana Ya ikut suami Aku pernah Dimarahi Pak Jokowi Pak Jokowi Karena Aku kan Minta tolong Nunjuk orang Supaya Jadi Direktur PT Indonesia Satu Aku Suruh pulang Dimarahi Tidak upor Tapi Marahnya Hanya Sekejap Itu saja Dimarahi Karena Saya Tidak Bener Akhirnya Aku Ditidurkan Di hotel Bogor Aku Ngadep Pak Jokowi Jam 7 malam Gara-gara Tidak Diterima Yang Minta Tolong Saya Itu Kabur Jadi Aku Menderita Aku Sekarang Minta Tolong Agak Susah Itu Suruh Tidur Saja Yang Ngomong Gitu Suruh Tidur Tidur Saja Kalau Di Adepan Saya Kamu Tidur Kamu Tidak Pengalaman Tidak Mungkin Dian Jabat Wali Kota Jabat Gubernur Ijazahe Tidak Ada Pasu Kamu Tidak blok nah aku gitu berani aku lo blok oke penting loh ini kemudian kita tahu agar ngerti watak Pak Ganjar agar ngerti watak Pak Anies mereka ternyata munafik munafik ya dan memang kita tahu dulu sempet Pak Ganjar menemui Pak Gibran Pak Anies pun sama bertemu dengan Gibran di awal-awal itu kan nyebarkan di media kan ternyata untuk melamar cuma gak mau Gibrannya Pak Mahfud pun kalau tahu bahwa Prabowo akan bersama dengan Gibran gak bakal mau dengan Pak Ganjar katanya jadi tuntutan sekarang mereka yang ingin mendiskualifikasi Gibran itu disandarkan pada kemunafikan satu kali lagi disandarkan pada kemunafikan kekecewaan kenapa Gibran gak bersama saya sudah tahu kan udah mereka menggugat mereka kemudian ingin diskualifikasi bukan bukan disandarkan pada idealisme proses Gibran tapi disandarkan pada kekecewaan itu kesimpulannya memalukan kan fakta ini kita tahu memalukan gak memuakan gak malu gak Pak Ganjar dengan Pak Anies itu bertanding itu mesti perpanis Pak Ganjar menang kalah biasa santai aja masih ada momentum momentum yang lain ya pilpres masih ada umur Bapak masih muda muda kan daripada sekarang otot hmm udah jelas kalah masih mau menang masih mau maksa menang udah jelas masyarakat gak pilih kalian mau maksa harus dipilih bagaimana coba jangan anda hancurkan reputasi anda oleh sikap anda sendiri sayang itu anda kan sudah membangunnya oh dengan waktu yang cukup lama masa mau runtuh hanya karena sikap anda yang egois karakter anda yang ternyata picik dibongkar oleh anda sendiri masyarakat menyaksikan itu ya jangan dong sayang reputasinya untuk Pak Anjar khususnya kalau Anis kan reputasinya sedari dulu juga udah cukup buruk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya